Pores Nundukan berhasil gagalkan penyelundupan 2 kg sabu. Pemerintah pusat salurkan 60 ton beras untuk warga kubar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore saudara. Kalimantan Timur hari ini kembali menjumpai Anda edisi Selasa 30 Januari 2024 bersama saya Fia Regianya. Dan saya Aisy Gunadi, selama 60 menit ke depan kami telah menyiapkan beragam informasi dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Mengawali Kalimantan Timur hari ini, berikut kami hadirkan segmen Menuju Ibu Kota Nusantara. Otorita Ibu Kota Nusantara melalui bidang Kedeputian Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat, meninjau lokasi X Tambang di Kelurahan Sungai Seluang, Kecamatan Samboja untuk dijadikan lokasi percontohan budidaya tanaman bambu di kawasan deliniasi Ibu Kota Nusantara. Kedeputian Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN mengajak langsung salah satu peneliti bambu dari Yogyakarta untuk melakukan pencocokan jenis bambu yang bisa ditanam di kawasan deliniasi IKN dan X Tambang. Ada sejumlah lahan kosong X Tambang milik perusahaan di kawasan deliniasi IKN yang belum dimanfaatkan, termasuk lahan X Tambang yang ada di Sungai Seluang, Kecamatan Samboja. Lahan ini cukup luas dan terdapat beberapa danau bekas galian sangat cocok. Ditanami bambu bernilai ekonomis, terlebih bambu di Indonesia masih sangat kurang. Peneliti bambu Yohana Francisca mengatakan, ada 10 jenis bambu yang cocok ditanam di Kalimantan Timur, termasuk di lahan-lahan kosong bekas pertambangan batu bara. Namun, dari 10 itu terdapat beberapa jenis bambu yang direkomendasikan untuk reklamasi bekas tambang. Tetapi apakah semua jenis bambu itu kita rekomendasikan? Tidak, karena benar bahwa bambu itu sangat agaktif, tetapi perlu kita melihat seperti apa wilayah lahan yang akan kita tanam. Sehingga dari sekian banyak kita melakukan riset dari tahun 1994 sampai hari ini, secara kontinu, secara success story, ada beberapa jenis yang kami rekomendasikan untuk mereklamasi bekas tambang. Nah, reklamasi bekas tambang ini di dalam sebuah itu adalah jenis bambu industri. Sehingga bambu ini juga akan memiliki volume produktivitas yang cukup tinggi ketika kemanfaatannya diperbudayaan. Menanggapi program penanaman bambu yang dicanangkan OIKN, Yohana menilai tanaman bambu akan sangat diperlukan sebagai pengganti perabotan kayu. Sehingga dengan adanya program budidaya bambu oleh OIKN ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber pendapatan perekonomian. Andrea Prianto dari Balikpapan melaporkan. Televisi Republik Indonesia akan segera bergabung di Ibu Kota Nusantara guna mendukung daya publikasi yang semakin luas. Hadirnya TVRI di IKN diharapkan mampu lebih gencar memberitakan progres percepatan IKN. Pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN yang semakin masif ditambah rencana dilaksanakannya upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di IKN, Televisi Republik Indonesia TVRI turut andil bagian untuk segera bergabung di IKN. Bergabungnya TVRI di IKN untuk mendukung daya publikasi yang semakin luas. Dalam waktu dekat, TVRI akan segera membuat studio pertama di Ibu Kota Nusantara. Dengan adanya studio ini, nantinya TVRI akan semakin dekat kepada masyarakat untuk mengabarkan tentang progres percepatan pembangunan IKN. Mewakili TVRI Nasional, Endah Trihandayani yang turun langsung ke IKN tahap awal persiapan pendirian studio ini, nantinya format penyiaran dan program akan disiapkan segmen khusus seputar IKN. Paling tidak, kita akan mewujudkan dibangunnya studio mini di kawasan IKN sehingga kita bisa mengamplifikasi bagaimana progres pembangunan IKN dan TVRI harus hadir di Ibu Kota Negara ini. Tentunya di tahap awal ini kita akan bangun mini studio dan itu kita akan bersiaran ada segmen khusus IKN, baik itu di Nasional, tentu saja juga di TVRI Kalimantan Timur. Namun nanti setelah pendirian ini saya akan sampaikan kepada Bapak Direktur Kutama bagaimana ke depannya nanti apakah skemanya juga akan melibatkan dari teman-teman dari beberapa stasiun yang ada di Kalimantan atau seperti apa. Tapi saya pikir kita harus optimis bahwa TVRI hadir di Ibu Kota Negara Nusantara. Rencananya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Direktur Utama TVRI Iman Broto Seno akan menghadiri penyiaran perdana studio TVRI dari Ibu Kota Nusantara. Lokasi studio ini rencananya berada di Komplek Hunian Pekerja Konstruksi tepatnya di Tower Gedung bersama milik PUPR dan Otorita Ibu Kota Nusantara. Syahrudin dari Ibu Kota Nusantara melaporkan. Sistem buka tutup jalan diterapkan di lokasi jalan yang mengalami ambles di kawasan menuju ke Ibu Kota Nusantara. Sementara perbaikan jalan permanen ditargetkan rampung sepekan ke depan. Sistem buka tutup jalan masih diterapkan di lokasi jalan ambles tepatnya di Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Tibur. Sistem buka tutup diterapkan pada jalur alternatif yang dibangun dengan menggunakan timbunan tanah. Di samping itu, kendaraan yang melintas juga dibatasi, yakni hanya untuk kendaraan berukuran kecil. Pasalnya, normalisasi jalan ambles masih dilakukan oleh pihak BBPJN Kalimantan Timur yang ditargetkan rampung dalam sepekan ke depan. Sebelumnya, akses jalan yang menghubungkan ke kawasan Ibu Kota Nusantara mengalami ambles dan mengakibatkan satu unit truk sempat terperosok ke jalan yang ambles tersebut dan kendaraan lain di belakangnya terlihat tidak dapat melintas. Tim Liputan TVRI Kalimantan Timur melaporkan. Saudara, pencegahan laka lantas terus dilakukan, termasuk dalam menekan angka fatalitas akibat laka lantas. Untuk membahas hal ini lebih lanjut, kini kita telah terhubung dengan Kepala PT Jasara Harja Perwakilan Samarinda, Bapak Pahala Hendra Hutra Barat. Selamat sore, Pak Pahala. Selamat sore, Mbak Fia dan Mbak Aisy. Baik, Pak. Bagaimana tingkat laka lantas di Kota Samarinda sepanjang tahun 2023, Pak? Baik, memang cukup miris ya bahwa ada peningkatan laka lantas di tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Untuk awalnya, kami jelaskan dulu bahwa dasar aja perwakilan Samarinda wilayah kerjanya cukup luas, Mbak Aisyah dan Mbak Fia. Nah, kita wilayah kerjanya 6 Kabupaten Kota, meliputi Kota Samarinda, Kabupaten Kota Katanagara, Kabupaten Kota Timur, Kabupaten Kota Barat, Kota Botang, dan Kabupaten Makamulu. Nah, memang berdata di kami, dari jasar aja, bahwa santunan yang dikeluarkan oleh jasar aja perwakilan Samarinda terjadi peningkatan yang signifikan. Di mana di tahun 2022, kami telah menyeluruhkan penyerahkan santunan sebesar Rp14.123.134.000. Namun di tahun 2023, santunan yang kami serahkan itu sebesar Rp15.904.280.000. Artinya, ada peningkatan yang cukup besar, sebesar 12,61% dari nilai santunan. Kalau kita melihat dari jumlah korban, sama juga, biasanya santunan sering dengan korban. Tahun 2022, korban yang disantuni oleh jasar aja itu sebesar 404 orang. Kemudian, tahun 2023, santunan yang diserahkan ke jasar aja 490 orang, korban. Berarti ada peningkatan sebesar 21,29%. Ini menjadi perhatian kita bersama sebenarnya, Mbak Fia dan Mbak Aisy. Dari sini kami melihatnya bahwa mungkin tingkat masyarakat patuhan di dalam rambu-rambu, di dalam tertibar lintas ini masih kurang dan memang kami berupaya untuk selalu meningkatkan agar masyarakat secara khususnya di Kota Sabarinda dan lain sekitarnya itu bisa lebih tertibar dalam berlintas. Baik, Pak Pahala. Lalu, apakah ada faktor lain apa yang menjadi penyebab dari terjadinya laka lantas dan meningkatnya laka lantas di Kota Sabarinda khususnya, Pak? Kalau kami analisa bahwa dari tadi 6 kebatian kota, itu sumbangsi terbesar, itu ada di Kota Sabarinda, Mbak. Itu Kota Sabarinda dan kemudian korban laka lantas itu didominasi oleh usia produktif ya. Ya, dari SMA sampai di Kota Sabarinda. Kita langsung di sama-sama bahwa cukup banyak sekolah-sekolah, saya melihatnya di Kota Sabarinda saja, yang memang secara administrasi sebenarnya mungkin belum layak untuk membawa kendaraan Rode 2. Tapi banyak sekali anak-anak pelajar yang menggunakan kendaraan Rode 2 untuk ke sekolahnya, dan ini yang membuat adrenalin ya, jiwa muda, mungkin kalau dia pulang untuk ditantang oleh teman-temannya dan kemudian belum paham betul dalam mengundarai Rode 2, sehingga itu yang paling banyak di usia produktif, gitu Mbak Esit dan Mbak Bia. Baik Pak, Pak Pahala. Kemudian bagaimana upaya pencegahan laka lantas yang dilakukan Jasa Raharja sendiri? Nah, kami ini Jasa Raharja sedang berfokus pada upaya socio-genering, yang di mana antara lain memberikan edukasi, sosialisasi, keselamatan. Itu tahun lalu kami melakukan MOU, Mbak, dengan Universitas Mula Warban, terkait untuk pemahaman atau mengurangi angka laka dari usia produktif. Kemudian yang kedua adanya koordinasi dengan multi-stakeholder, persiapan pelaksanaan program teknis keselamatan. Tidak sampai situ saja, jadi kita menggandeng, mengundang para minta terkait seperti jinas perhubungan, Sat Lantas Floresta Samarindan, jinas kesehatan. Itu kami melakukan secara rutin namanya forum FGD. Jadi forum grup yang di dalamnya itu para minta terkait, bagaimana merumuskan, menyampaikan, menyimpulkan titik-titik rawan laka dulu. Setelah itu dari titik rawan laka itu baru, apa yang kita lakukan di dalam titik black spot rawan laka? Nah, perlu diketahui bahwa data titik rawan laka itu dipublish oleh PORES ya, Sat Lantas. Dan kalau untuk di Samarinda itu, ada di kecamatan Samarinda dulu, ini yang cukup penyumbang laka terbanyak sepanjang tahun 2003. Kemudian kecamatan Sumai Kujang, dan yang terakhir kecamatan Samarinda Utara. Ini cukup-cukup tinggi, Mbak, ini korban laka di daerah sebut. Ini yang kami terus berusaha berupaya melakukan sosialisasi, melakukan himbawan bersama minta terkait, baik di sekolah-sekolah di daerah tiga kecamatan tadi. Kemudian kita di kecamatan, di kantor Samarinda, kita mengundang para lurah, kita mengundang RT-RT, untuk memberikan himbawan kepada para orang tua, agar lebih bisa membatasi anak-anak mudanya, dan anak-anaknya yang usia pelajar di dalam berkendara. Baik, selain dilakukannya sosialisasi, dan beberapa hal yang sudah Bapak Pahala sebutkan barusan, apakah ada langkah dan upaya lainnya yang dilakukan untuk mencegah fatalitas dari akibat laka lantas ini, Pak? Dan ternyata, fatalitas ini bukan cuma karena akibat dari korban laka ya, Pak. Jadi memang fatalitas ini bisa disebabkan pada saat korban terletak di asfal, itu teknik bagaimana manusia, kan kita ini manusia lebih kemanusiaan, semangatnya untuk menolong. Ternyata cara mengangkatnya, cara teknik mengangkat itu bisa menyebabkan apakah akan lebih lama, akan terselamatkan si korban, atau malah akan lebih cepat untuk meninggal. Sehingga kami menggandeng dengan Dinas Kesehatan Kota, dengan PMI segala macam, kita selalu melakukan sosialisasi PPGD. Jadi, pertolongan pertama kepada Ruan. Bagaimana teknik-tekniknya? Jadi, memang bukan di bidang kami, kami mengundang yang ahlinya, bagaimana teknik yang benar mengangkat korban laka. Itu salah satu yang paling perlu diketahui masyarakat, tidak hanya karena ingin menolong saja. Baik Pak Hala, terakhir singkat saja Pak, imbauan apa yang ingin disampaikan Jastara Harja kepada masyarakat Kota Samarinda sendiri Pak? Silahkan. Baik, ya kepada masyarakat teman-teman timur, secara khusus masyarakat Kota Samarinda, khususnya pengendara Roda 2, agar patuhi rambu-rambu lalu lintas. Patuhi rambu-rambu lalu lintas yang dapat tersebar di semua jalan. Yang kedua adalah, pastikan kendaraan tersebut memang cukup sehat, layak untuk dikendarai. Karena bukan karena hanya di manusia saja, bukan di human era, tapi ternyata di kendaraan juga bisa jadi nyebab, Pak. Artinya, bentuk spesifikasi kendaraan yang tidak standar. Yang terakhir adalah, helm. Itu yang perlu kita pastikan bahwa, penggunaan helm ini, mengurangi tingkat fatalitas bila terjadi musibah. Dan banyak korban yang selamat, Pak, dengan helm. Tapi yang kita sendiri banyak tidak menggunakan helm. Saya hanya mengasbesarkan adalah kepada Ode 2, karena sumbangsi terbesar, Koman Laka itu adalah dari kendaraan Ode 2, Pak. Baik. Terima kasih, Pak Pahala Hendra Huta Barat, Kepala PT. Jasar Harja, Perwakilan Samarinda, atas kesediaan waktunya untuk TVRI Kalimutan Timur. Selamat beraktifitas kembali, Pak. Baik. Terima kasih, Pak Aisy dan Pak Fia. Selamat sore. Dan saudara informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk Anda, usai jeda pariwara. Untuk itu, tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. Dan saudara informasi seputar pemilihan umum 2024 akan kami hadirkan untuk Anda. Selengkapnya dalam segmen Menuju Pemilu 2024. Calon Wakil Presiden nomor urut 1, Muhaymin Iskandar, sering pagi berkampanye di Yogyakarta bersama ratusan simpatisan dari partai koalisi. Di hadapan pendukungnya, Cak Imin menegaskan Anis menerima tantangan adu data dengan luhut terkait soal tambang. Muhaymin Iskandar, calon Wakil Presiden nomor urut 1, Senin siang mengikuti kampanye di Pura Seni Kota Yogyakarta. Kehadiran Cak Imin disambut oleh ratusan simpatisan dari berbagai koalisi. Dalam kampanyenya, Cak Imin ditemani kok Kapten Tim Pemenangan Nasional Anis Muhaymin, yakni Tom Lembong. Dalam pidatonya, Cak Imin menyeroti tentang kerusakan alam yang terjadi di Indonesia akibat ulah penambangan orang-orang yang tak bertanggung jawab. Ia juga mencotokan nikel yang saat ini terus dikeruk dan dijual ke negara lain. Menurutnya, tambang nikel yang dikeruk saat ini hanya bisa bertahan sampai 15 tahun ke depan. Jika terpilih, dirinya berjanji akan memperbaiki semua agar nantinya tidak habis dan dapat untuk diteruskan ke anak cucu. Di hadapan para simpatisan, Cak Imin menerima tantangan dari Menko Marves Beluhut Panjaitan mengaku siap untuk adu data terkait soal tambang dan hiliresasi. Saya hari-hari ini mau ketemu Pak Luhut. Katanya mau adu data. Mau adu data, apakah benar jumlah tambang-tambang kita masalah dan maklurutnya enggak imbang. Ngerti masalah? Cak Imin menyatakan akan mengatur waktu untuk bertemu dengan Luhut Panjaitan. Demikian terlihat Toto TVRI Yogyakarta melaporkan. Saudara tim kampanye nasional bersama relawan Prabowo Gibran melakukan kampanye di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kegiatan yang dirangkai pesta rakyat ini berlangsung meriah. Dihadiri ribuan masyarakat dan para pendukung. Relawan pendukung Prabowo Gibran matahari pagi dan tim kampanye nasional melakukan kampanye di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kegiatan ini dirangkai dengan pesta rakyat dan makan gratis yang digelar di halaman Kedung Putri Karang Melenu. Puluhan stand makanan langsung diserbu masyarakat yang hadir dengan menikmati makanan dan minuman yang disediakan. Jurubicara tim kampanye nasional Budi Jiwandono menyampaikan apresiasi pada relawan matahari pagi salah satu unsur relawan Prabowo Gibran yang menyelenggarakan pesta rakyat di Kutai Kartanegara. Menurut Budi jika pasangan ini terpilih menjadi presiden dan wakil presiden akan melanjutkan program yang dilakukan Jokowi Dodo yakni IKN menyempurnakan pemerataan ekonomi pembangunan dan berpihak di 10 kabupaten kota yang menjadi penyangga ibu kota Nusantara. Pertama-tama melanjutkan semua program yang telah dijalankan oleh Presiden Jokowi Dodo termasuk IKN kartu-kartu yang selama ini menjadi manfaat banyak bagi masyarakat timur tapi juga menyempurnakan berbagai program supaya apa yang telah dirasakan oleh masyarakat selama ini bisa lebih baik lagi ke depan khusus untuk Kalimantan Timur tentu. Budi juga berpesan kepada relawan dan simpatisan untuk meyakinkan masyarakat agar memenangkan Prabowo Gibran di TPS masing-masing. Rahmat Hidayat dari Kutai Kartanegara melaporkan. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri kampanye terbuka di Alun-Alun Wates Kabupaten Kulon Progo minggu sore. Datang dengan didampingi tim pemenangan nasional TPN Ganjar kembali mengkampanyekan sejumlah programnya yang diantaranya meningkatkan taraf pendidikan masyarakat. Seperti inilah kampanye akbar Capres nomor urut 3 Ganjar Mahfud bertempat di Alun-Alun Wates Kulon Progo kampanye akbar bertajuk Hajatan Rakyat Yogyakarta ini nampak dihadiri sekitar 10 ribu simpatisan dan partai politik pengusung yang berasal dari berbagai daerah di DIY maupun Jawa Tengah. Mereka nampak hadir sejak pagi hingga acara selesai pada sore hari. Dalam kesempatan itu Ganjar sendiri kembali mengkampanyekan sejumlah programnya salah satunya adalah meningkatkan taraf pendidikan masyarakat yakni dengan mencetak satu sarjana di setiap satu keluarga miskin hingga memberikan pendidikan gratis bagi seluruh anak-anak hingga usia 12 tahun. Selain Ganjar sejumlah tokoh juga nampak turut hadir dan memberikan orasi politik di antaranya Putri Gus Dur yang juga Dewan Pembina Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud Yeni Wahid hingga seniman sekaligus budayawan Butet Kertarajasa yang tampil membawakan karya monolognya yang berjudul Harapan Rakyat. Selain itu hadir pula Ketua TPN Ganjar Mahfud Ashad Rashid hingga beberapa anggota partai pendukung Paston nomor urut 3. Sementara itu Ketua Umum PDIP Megawati dan Cawapres Mahfud MD batal hadir dalam kampanye tersebut. Demikian Jadmiko Hadi TV di Yogyakarta melaporkan Badan Pengawas Pemilu Kota Samarinda menurunkan sejumlah personel di tingkat kecamatan dan kelurahan untuk mengemankan proses tahapan pemilu 2024. Bawaslu Samarinda menegaskan akan ada ancaman pidana serius bagi calon legislatif maupun partai politik yang melakukan pelanggaran pemilu. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda telah menyiapkan langkah antisipatif dengan mempersiapkan sejumlah personel untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024 mendatang. Dalam melakukan pengawasan tahapan kampanye Bawaslu menyiapkan sebanyak 30 petugas di kecamatan 59 petugas di kelurahan ditambah kolaborasi dengan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang tersebar di masing-masing wilayah. Ketua Bawaslu Samarinda Abdul Muin menyatakan persiapan yang dilakukan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang memuat larangan perilaku tertentu dalam kampanye. Pelanggaran terhadap aturan itu dapat mengakibatkan sanksi pidana. Ancaman pidana itu yakni tim kampanye yang melakukan pelanggaran bisa mendapat kurungan penjara satu tahun atau denda hingga 12 juta rupiah. Berintegritas Aw Zanggisam dari Samarinda melaporkan Banyak keluhan petugas ad-hoc Komisi Pemilihan Umum KPU yang mempertanyakan soal uang transportasi hingga pemberian snek yang kurang layak di media sosial Menanggapi hal tersebut Komisioner KPU Tarakan menegaskan bahwa hak petugas ad-hoc sesuai dengan aturan standar yang berlaku Komisi Pemilihan Umum KPU Tarakan menanggapi berbagai konten yang tersebar di media sosial terkait dugaan pemberian hak tidak wajar terhadap petugas KPPS atau petugas ad-hoc seperti konten soal pemberian uang transport hingga makanan ringan yang dinilai kurang layak diberikan Terkait hal tersebut Komisioner KPU Tarakan Heri Fitrian menegaskan bahwa KPU memberikan hak terhadap petugas ad-hoc sesuai aturan dan standar pihaknya juga telah memberikan hak penuh terhadap KPPS atau petugas ad-hoc sebagai pelayanan terbaik yang diberikan oleh KPU seluruh hak yang didapatkan petugas merupakan ketentuan yang wajib dipenuhi karena telah tercantum dalam aturan seperti untuk BIMTEX setara dengan perjalanan TINAS TINAS sebagai PPK di Kecamatan PPS di Kecamatan dan KPPS di tingkat TPS itu kan sudah ada haknya di situ Sejauh ini konten terkait KPPS tidak terjadi di Tarakan diduga bertebaran di luar daerah yang memiliki jumlah atau anggota KPPS yang lebih banyak bahkan KPU Tarakan berharap kejadian tersebut tidak terjadi di Tarakan selama pelaksanaan pemilu 2024 Siti Hardiani dari Tarakan melaporkan Kita beralih ke informasi lainnya Saudara jajaran Polres Nunukan berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu seberat 2 kg di Pelabuhan Tunontaka Nunukan Kini seluruh barang bukti dan tersangka telah diproses Inilah detik-detik petugas kepolisian kawasan pelabuhan KSKP Polres Nunukan berhasil mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu seberat 2 kg di sebuah koper tersangka Pengungkapan berawal dari kecurigaan petugas saat melihat ada dua koper yang berada di dalam gerobak buruh namun dipindahkan ke dalam gerobak lainnya Ketika pemilik koper berada di ruang tunggu pelabuhan dan melakukan scanning dengan mesin X-ray Di dalam koper terdapat dua bungkus yang mencurigakan Merespon temuan itu petugas membuka paksa koper dan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan di dalam dua bungkusan plastik dengan berat masing-masing mencapai 1 kg Kapolres Nunukan AKBP Taufik Nurmandiam mengatakan barang haram diduga akan diselundupkan ke pare-pare Sulawesi Selatan dan petugas kepolisian menetapkan satu orang sebagai tersangka Ada informasi bahwa ada memindahkan koper koper ini dan itu dicerukai personil kemudian ditanyakan siapa pemilik akhirnya si bungkusan merobak menelepon pemilik turun sedangkan pemiliknya sudah di dalam pelakuhan akhirnya setelah pemiliknya turun ke robak ditanya dia pura-pura lupa pin karena tidak mau buka akhirnya dibawa ke X-ray ketemulah ada dua bungkus yang menjurunggakan di dalam tas masing-masing atas perbuatannya tersangka dijerat dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup Ahmad Albar dari Nunukan melaporkan Satgas Badan Intelijen Strategis Pais Catur TNI bersama personel imigrasi Nunukan mengamankan enam warga negara asing asal Filipina kini seluruh WNA tengah diperiksa dan ditahan di ruang detensi imigrasi Satgas Badan Intelijen Strategis Bais 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 Catur TNI Bersama personel imigrasi Nunukan mengamankan enam ABK kapal MJ Yasmin asal Filipina saat berada di sebuah apotek dan warung makan di jalan pelabuhan Nunukan tanpa kelengkapan dokumen keimigrasian Warga Filipina yang diamankan pada Minggu 28 Januari 2024 lalu merupakan anak buah kapal ABK MJ Yasmin yang sandar di pelabuhan Tunontaka Nunukan saat ini ABK ditempatkan di ruang detensi kantor imigrasi Nunukan dengan sangkaan pelanggaran pasal 116 undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian bahwa pelaku pelanggaran keimigrasian dapat diselesaikan dengan tindakan administratif dan projustitya pidana hingga deportasi ke negara asal Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Intel Dakim kantor imigrasi Nunukan Reza Pahlevi mengatakan setiap kapal luar negeri yang datang dan bongkar muat barang di pelabuhan wajib mematuhi aturan dengan memperlihatkan bukti dokumen keimigrasian kru kapal dan dokumen izin pelayaran bagi ABK ataupun warga asing yang melanggar ketentuan aturan dapat ditindak dengan pidana penjara dan sanksi administratif berupa larangan masuk ke Indonesia dalam kurun waktu tertentu memang informasi tersebut kita dapatkan dan kita langsung menindakan informasi tersebut bersama dengan Baiz teman-teman Baiz kita melakukan penyesiran kemudian kita melakukan pembutuhan dan memang ditemukan ada 6 orang warga negara Filipina yang turun kapal keluar dari pelabuhan menuju ke kota menunjukkan menunjukkan lebih lanjut dikatakan Reza pelanggaran ini juga terjadi disebabkan kapal dan ABK tersebut baru pertama kali masuk ke menunukan sehingga belum mengetahui aturan Ahmad Albar dari Nunukan melaporkan usai mengkonsumsi makanan nasi goreng dan ayam goreng puluhan petugas KPPS di Sambutan yang baru dilantik diduga mengalami keracunan dan harus dirawat di rumah sakit terdekat Wali Kota Samarinda telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melaporkan kejadian ke Polresta Samarinda untuk dilakukan penyelidikan puluhan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS yang ada di kecamatan Sambutan mengalami keracunan usai menyantap makanan setelah dilantik awal pekan lalu sebagai anggota salah seorang korban Kanaisa yang saat ini dirawat di rumah sakit mengatakan awalnya tidak curiga saat menyantap nasi goreng dan ayam yang disajikan dalam bentuk kotakan itu namun pada malam hari muncul gejala seperti diare yang tak kunjung hilang dan hal ini dialami sebagian anggota lainnya pokoknya saya makan itu 3 sendok aja buat nasi gorengnya terus kalau ayamnya itu setengah potong aja setelah itu malamnya itu saya diare saya kira awalnya masuk angin besok paginya tetap diare juga terus habis sarapan tetap diare juga badan saya lemas jadi saya bau mandi setelah itu saya tidur bangun itu saya jam 11 tuh badan sudah panas banget saya cek HP gejalanya teman-teman saya pada sama diare sama demam dan itu kasusnya udah banyak termasuk DRT saya itu KPPS mana aja KPPS Sambutan aja kan itu datanya keracunannya itu kalau dari itunya KPPS Sambutan hari Kamis di Ciu dalam rangka dalam rangka pelantikan KPPS Sambutan usai menerima informasi dari camat Sambutan wali kota Samarinda Andi Harun mengatakan pihaknya telah melaporkan kejadian tersebut ke petugas kepolisian untuk dilakukan penyelidikan informasi dari Pak Camat bahwa kegiatan itu saya mendapat konfirmasi bahwa pelaksananya bukan pemerintah tapi pelaksananya di PPS ya nah ini pelajaran buat kita semua agar soal makanan benar-benar dicek apalagi saya dengar kemarin karena peristiwanya terungkap setelah beberapa hari kalau gak salah kan peristiwanya pada hari Kamis terungkapnya beberapa hari kemudian setelah beberapa yang menikmati makanan itu mengalami gejala yang sama nah proses identifikasi dan apa penyelidikan kita serahkan sepenuhnya kepada kepolisian wali kota wali kota wali kota berharap kedepannya KPPS termasuk KPU untuk melakukan pemeriksaan lebih detail terhadap makanan yang akan dikonsumsi agar kejadian yang sama tidak terulang kembali Diki Zulkarnain dari Samarinda melaporkan guna melakukan investigasi dan upaya penanggulangan penyakit demam berdarah dengge atau DBD sejumlah petugas kesehatan dikirim ke Kabupaten Kutai Barat hal ini dilakukan untuk menekan angka kasus DBD di KUBAR yang saat ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan Kepal Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Jaya Mualimin mengatakan kasus demam berdarah di Kalimantan Timur saat ini masih terus terjadi di sejumlah daerah salah satu wilayah dengan peningkatan kasus DBD yang cukup signifikan terjadi di Kabupaten Kutai Barat berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kutai Barat pertanggal 20 Januari 2024 terdapat penambahan sebanyak 122 kasus kenaikan kasus DBD di Kutai Barat sudah tercatat mulai sejak Desember 2023 lalu melihat kondisi ini Dinas Kesehatan Kalimantan Timur telah mengirim sejumlah petugas untuk melakukan investigasi serta upaya penanggulangan DBD guna mencegah terjadinya peningkatan kasus maka kita waspada ini lonjakan kasus di Kutai Barat kemarin kita juga tim lagi turun disana ini untuk melihat sejauh mana lonjakan kasus yang ada di Kutai Barat tentu kita harus siapkan semuanya Jayamualimin juga mengimbau kepada masyarakat untuk melakukan langkah penjegahan seperti penyihatan lingkungan melalui 3M dan menjaga pola hidup bersih dan sehat seperti membersihkan tempat sampah yang menumpuk hingga mencegah adanya genangan air yang berpotensi menjadi sarang nyamuk selain itu dinas kesehatan Kalimantan Timur kini terus melakukan upaya penanggulangan penyakit DBD seperti pemberian vaksin DBD yang ada di kota Balikpapan tidak hanya itu pengembangan nyamuk Wolbachia juga masih dilakukan sebagai penangkal nyamuk demam berdarah guna menetralisir virus DBD pada nyamuk Auzan Gisham dari Samarinda melaporkan informasi aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda untuk itu tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini terima kasih Anda masih bersama kami Saudara Pemerintah Pusat telah menyiapkan 60 ton beras untuk 6 ribu lebih penerima manfaat di Kabupaten Kutai Barat Bantuan ini diberikan melalui cadangan pangan Pemerintah Pusat dan disalurkan selama 6 bulan dalam 2 tahap Sebanyak 123 penerima bantuan beras di Kecamatan Barong Tongkok menerima bantuan beras dari Pemerintah Pusat melalui Pos Indonesia dan Dinas Kesehatan Pangan Kutai Barat Sekretaris Daerah Kutai Barat IONIUS menyerahkan secara simbolis kepada keluarga penerima manfaat atau KPM di Kelurahan Barong Kecamatan Barong Tongkok IONIUS menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Pusat dan Perumbulok yang telah merealisasikan program bantuan dalam 2 tahun terakhir di bumi Tanapurai Ngeriman Ngeriman Sementara itu Kepala Ketahanan Pangan Kutai Barat RionIUS menjelaskan berdasarkan data dari Badan Pangan Nasional tercatat sebanyak 6.146 KPM yang menerima beras cadangan Pemerintah Pusat tersebar di 16 kecamatan di Kutai Barat Ini adalah bantuan pemerintah bantuan pangan beras pemerintah Kepusat melalui Badan Pangan Nasional jadi data yang menerima di Kutai Barat itu dari Badan Pangan Nasional itu sebanyak 6.146 KPM atau penerima manfaat yang terbagi di 16 kecamatan kemudian tahapan pemberian itu ada dua tahap tahap pertama itu Januari sampai Maret kemudian nanti tahap kedua April sampai Juni Ini mungkin semoga terpikir semoga kita bisa menikmati misalnya bisa ada manfaat untuk kita kalau kalau menurut itu belum mencukupi karena tersebut kalau kami kan banyak sembilan orang satu kakak itu jadi harapannya apa Bu? jadi harapannya kalau bisa lebih lah kalau bisa lebih dari 10 Kilo per bulan baik tapi ada sekarang sudah bersyukur sudah bersyukur dapatkan membantulah yang tadinya kami perlu misalnya 30 Kilo perbulan bisa 20 Kilo Rion Rion menambahkan penyaluran beras cadangan pemerintah pusat ini terbagi dalam dua tahap yakni tahap pertama mulai bulan Januari 2024 hingga Maret 2024 dan tahap kedua dimulai bulan April 2024 hingga Juni 2024 mendatang masing-masing KPM mendapat jatah 10 kg beras per bulan dan diberikan selama 6 bulan bantuan beras cadangan pemerintah disalurkan melalui kantor pos Barong Tongkok kepada 123 KPM yang tersebar di Kelurahan Barong Tongkok Kelurahan Simpang Raya Kampung Ngenyan Asa Sendawar dan Kampung Sumber Sari Mardan Swaisman dari Kutai Barat melaporkan sementara itu pemerintah Kabupaten Berau melalui dinas pangan salurkan beras 10 kg kepada warga di 13 kejamatan se-Kaupaten Berau penerima manfaat yang disalurkan itu merupakan tahap pertama di tahun 2024 ini beras bulok berukuran 10 kg yang diangkut dari mobil pos Indonesia ini merupakan cadangan pangan pemerintah yang akan disalurkan ke warga penerima manfaat di 13 kejamatan se-Kabupaten Berau penerima cadangan pangan pemerintah CPP Zainab menyebutkan penyaluran ini merupakan ketiga kalinya diterima bagi warga bantuan berupa beras tersebut sangat membantu mengurangi beban perekonomian keluarga ini pertama kali diterima atau sudah sering atau tiga kali tiga kali nah setelah menerima ini gimana rasanya nah mungkin harapannya dengan bantuan ini apa nanti kita kurang tahu juga kami yang penting kami menerima kan menerima berarti bisa mengurangi sedikit iya mengurangi beban dari catatan dinas pangan penerima bantuan tahun 2024 mengalami kenaikan dibanding 2023 yakni 293 kepala keluarga pemerintah mengklaim kenaikan tidak berpengaruh dengan tingkat kemiskinan melainkan data penyalurnya yang berbeda berkait penyaluran tahun ini tahun ini kan 5659 ada kenaikan dari bulan September Oktober November tahun lalu itu sebanyak 5366 jadi ada kenaikan meskipun ada kenaikan bukan berarti tingkat kemiskinan itu naik data kemiskinan kita itu menurun nah perbedaannya lagi yang kedua adalah data-data yang digunakan tahun lalu itulah data TTKS dari Kementerian Sosial data tahun ini adalah data P3KE dari Kemenko PNK cadangan pangan pemerintah tahun 2024 masih tersedia 600 ton di gudang bulog dan akan disalurkan secara bertahap Leluri Tuan Syah dari Berau melaporkan pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional kembali menyalurkan program cadangan beras pemerintah untuk bantuan pangan tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Utara terdapat 30.312 keluarga penerima manfaat atau KPM yang mendapatkan bantuan sosial beras Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyerahkan bantuan beras bagi keluarga penerima manfaat atau KPM hal ini merupakan program dari pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional atau Bapanas bagi warga kurang mampu Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang mengatakan bantuan ini menyasar kepada 30.312 KPM tersebar di bulungan 5.549 KPM Kota Tarakan 8.154 KPM Malinau 4.159 KPM Tanah Tidung 1.348 KPM dan Nudukan 11.102 KPM Sebanyak 1.800 Ton disiapkan perumbulok untuk mengakomodir 30.000 lebih KPM Setiap KPM menerima 10 kg beras per bulan selama 6 bulan ke depan dari Januari hingga Juni 2024 Pendistribusiannya pun dilakukan oleh PT.Pos Indonesia melalui kantor pos di masing-masing daerah Dan penyerahannya kita sudah seleksi sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur oleh pemerintah yang mana-mana saja yang berharga Itu berapa bulan Pak? Ini berjalan sejak Januari sampai Juni lebih kurang 6 bulan kita pemerintah memberikan bantuan beras ini kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan dari Badan Pangan Nasional yang menyediakan hubungan kemudian yang mengantarkan dari PT.Pos 30.312 KPM seluruh kabupaten kota dari dari Januari sampai itu dari program Badan Pangan Nasional di provinsinya turunnya ke Badan Nasional Gubernur berharap kepada keluarga penerima manfaat agar tidak menjual beras yang telah diterima apabila ditemukan ada yang menjual maka tidak akan menerima bantuan di periode berikutnya Muhammad Aras dari Kabupaten Bulungan melaporkan untuk mengetahui pencapaian peluang dan tantangan dalam transformasi pembangunan menuju Kalimantan Timur maju adil dan berkelanjutan Universitas Mula Warman menggelar diskusi publik kegiatan ini dihadiri oleh Pala Akademisi Unmul pakar perwakilan fakultas unit-unit penelitian mahasiswa serta alumni menuju transformasi pembangunan Kalimantan Timur berkelanjutan Universitas Mula Warman menggelar diskusi publik mengenai transformasi pembangunan menuju Kalimantan Timur maju adil dan berkelanjutan pencapaian arah kebijakan dan tantangan di era strategis bertempat di gedung Profesor Mas Jaya Universitas Mula Warman kegiatan ini dihadiri oleh para Akademisi Unmul pakar perwakilan fakultas unit-unit penelitian mahasiswa serta alumni penanggung jawab acara RW Antono mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk mendiskusikan isu-isu strategis pembangunan Kalimantan Timur dalam 20 tahun ke depan melalui pendekatan tiga transformasi yakni transformasi sosial transformasi ekonomi dan transformasi tata kelola dari beragam perspektif pembangku kebijakan yakni pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Akademisi Universitas Mula Warman kalau diskusi publik ini memang kita bicara transformasi pembangunan manfaatnya bagi generasi muda apa sepertiga penduduk Kalim struktur penduduk Kalim sekarang itu didominasi mulai didominasi oleh generasi X, Z dan generasi yang sekarang nah mereka lah nanti yang akan menjadi pemain-pemain utama untuk pembangunan Kalim 20 tahun ke depan kita yang merencanakan apa yang harus dilakukan dan mereka akan menjadi pemain utama jadi mereka juga perlu tahu isu-isu 20 tahun ke depan itu Kalim akan mencapai apa dan bagaimana cara mencapainya karena sekali lagi mereka akan menjadi pemain-pemain utama player utama itu ada di mereka karena sekali lagi struktur penduduk yang dominan di Kalim itu ada di usia generasi X, Z dan milenial sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni menyampaikan bahwa transformasi pembangunan Kalimantan Timur nantinya akan bermanfaat untuk generasi penerus atau generasi muda sebab sepertiga penduduk di Kalimantan Timur didominasi oleh generasi muda sehingga adanya diskusi publik ini mahasiswa dapat mengetahui isu-isu pembangunan Kalimantan Timur dalam 20 tahun ke depan Tujuan umum dari kegiatan hari ini adalah mendiskusikan isu-isu strategis pembangunan Kalimantan Timur 20 tahun ke depan terutama dengan akademisi UNMUL dimana kalau kita fokus pada tiga bidang transformasi sosial ekonomi dan tata kelola insya Allah UNMUL punya ekspert kemudian akademisinya juga punya konsen disitu sehingga kemudian ada sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga perguruan tinggi peneliti dan lain-lain terutama mahasiswa juga lebih lanjut Sri Wahyuni berharap Kalimantan Timur menjadi daerah yang dapat bermitra dengan IKN dapat mewujudkan menjadi daerah yang maju adil dan berkelanjutan serta SDM di Kalimantan Timur dapat berdaya saing pada Indonesia Emas 2045 mendatang Afifa Yuda dari Samarinda melaporkan Saudara informasi perakhiran cuaca serta jadwal dan tahapan pemilu 2024 akan kami hadirkan untuk Anda selengkapnya dalam segmen info publik berikut ini warga plus 62 pemilu sudah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! di Kalimantan Timur hari ini berikut kami hadirkan ringkasan berita utama hari ini Di antaranya berita mengenai Polres Nunukan berhasil gagalkan 2 kg sabu Jejakan Polres Nunukan berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu seberat 2 kg di Pelabuhan Tunontakan Nunukan Kini seluruh barang bukti dan tersangka telah diproses hukum Pemerintah Pusat menyiapkan 60 ton beras untuk 6 ribu lebih penerima manfaat di Kabupaten Kutai Barat Bantuan ini diberikan melalui cadangan pangan pemerintah pusat dan disalurkan selama 6 bulan dalam 2 tahap Terima kasih telah menonton sekarang begini gosip semua terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton